Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Radayu Waras Setelah sekalian Saya Kang Senggu Atas nama pribadi Saya Dan juga Atas nama kru Konakam TV Mengucapkan Selamat hari jadi Puan Robo Yang ke-525 Puan Robo Mengerti Robo Arak Jadi Puan Robo Mengerti Akan diri pribadi kita Yang kasar maupun yang halus Puan Robo Yang mengerti Jatuh pining Menunggu soal lahir diwiti Pintah Untuk bagaimana Dan harus bagaimana Maka Mari kita bersama Menjaga Puan Robo Baik dari sejarahnya Juga dari Seni dan budayanya Sehingga dengan demikian Puan Robo Akan terjaga Identitasnya Akhirnya Akhirnya Asasanti Onorino Ono upo Ono awan Ono pangan Salam budaya Rahayu Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya rahayu para segerus sekalian Kembali kita bertemu di channel Duktonatan TV Kali ini kita kembali melihat sejenak tentang kekunuan Yang berada di Desa Ketung Panci, Kecamatan Lembehan, Kabupaten Magetan Tadi sudah saya tulis, sudah saya lihat di Wikipedia bagaimana Ketung Panci tersebut Dan saya perlihatkan atau silahkan dilihat di Wikipedia Setelah sekalian Kemarin kita sudah mengupas sedikit tentang legenda yang berkembang di Ketung Panci Dan legenda itu banyak diakui oleh masyarakat keberadaannya Yang ini termasuk adanya gedung Panci Yang ini sebuah gedung yang berada di aliran sungai Bengawan Madiul Jadi Disitulah Dan Panci menemukan baderbang sisik kencono Di wader Mungkin gitu ya Jadi Saya juga belum tahu bagaimana baderbang sisik kencono itu bentuknya Cuma alhamdulillah saya gak pernah nyidam untuk dicarikan waderbang sisik kencono Jadi Tenang-tenang saja Ternyata si Wong Sudro ini nyidamnya ya gak mungkin aneh-aneh Wong Sudro paling nyidamnya ya Rucak Rucak air, rucak pelem Rucak nanas Munuk-munuk uya Yang ini Wong Sudro ini penak-penak Jadi lah Memang Derajat itu juga diukur dari genetika Kurang kali Jadi kalau Pengoyangnya ini ke derajatnya Yang ini Jadi Enggak usah kita Alhamdulillah Kita dilahirkan dalam keadaan yang semacam ini Jadi Nyidamnya Ngebojo lah Merteng nyidamnya gak aneh-aneh Malah boleh baderbang sisik kencono Malah kebingungan Yolah muncul Neku ini gedung Panci Atau ini Aliran penawan langga Malah kebingung Terima kasih telah menonton Teman-teman sekalian Di gedung Panci Itu Saya Sering bulan ke sana Atau sering main ke gedung Panci Itu Ya belum-belum Belum begitu lama Sehingga jadi Kalau wilayah gedung Panci Saya ditanyakan Bagaimana keadaannya Yang seluas itu Saya juga tidak mungkin Mampu Untuk menunturkan Bahwa saya Karena Saya gedung Panci Terus Selatuh Ini ke teman-teman saya Jadi teman-teman Belum itu Saya di gedung Panci Itu banyak Jadi Alhamdulillah Saya datang ke sana Saya diperkenalkan Adanya Sebuah gedung Panci Atau sebuah Sungai yang Sungai Menawan Madiun Terus saya diajak Ke sebuah balik desa Di sana ada Dua Buddha kuno Yang di situ ada Seperti lingkup patok Lingkup patok Dan yang satunya Itu Ada Atau 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 Selang tiga tahun kemudian Di samping Bari desa ada pemakaman umum Di pemakaman itu ada Seperti ini santai besar Gede-gede amat Amat saja gak pernah besar Jadi disitu ada satu tulisan Karanguan Rogol Tahunnya insya Allah 1305 Saka karena asalannya Dan Kalau di Dumpansi Magetan itu masih wilayah Mengker Mungkin pada masa itu Mengker masih Dipimpin oleh Diyah Kudamerta Mungkin demikian Masih dipimpin oleh Diyah Kudamerta Karena Girisa wargana itu Memimpin mengker Kita temukan Namanya Di Prasasti Waringin itu Waringin itu Jadi Kalau masa itu Mungkin Masa di Prasasti Gedung Panji Itu Wengker masih Masa Diyah Kudamerta Atau Gedung Panji Pada waktu itu Juga masih Wilayah Mengker Anak Kerajaan Mengker itu Kalau di Buku Bapak Merogo Kita lihat Dari Timur Sulawu Barat Wilis Mentok Idul Tekan Sekarau Idul Itu Gajak Mengker Yang di Dukunya Mbak Purwawu Dan ini Insya Allah Juga Banyak Benarnya Terus Dari Kedua Prasasti Itu Atau Catatan Batu Catatan Batu Yang di Pemakaman Kelakaruan Global Terus Ada lagi Grogol 1302 Dan Karawan Grogol 1305 Saya juga Berpikir Karawan Ini Apa Lada Lada Belum Bukan Karena Global Batas Kalau Global Batas Atau Pembatas Atau Palangan Atau Penguncen Itu Jadi Kita Diskusi Diskusi Lama Memang Benar Tentang hal Ini Tentang Karawan Bukan Atau Disitu Bagaimana Ini Perlu Kita Diskusi Bersama Tapi Saya Jangan Jelaskan Bahwa Saya Di gedung Panji Ternyata Ada Kekunuhan Yang Wajib Untuk Kita Pelajari Lebih Lanjut Terlebih Dengan Aksal Jawa kuno Dan Angka Aksal Jawa kuno Ini Yang Terpenting Kalau Demikian Berarti Kedung Panji Ini Juga Wilayah Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Keberadaan Sejarah Masa Wala Jadi Kedung Panji Dan Kedugan Kedugannya Ada Enam Kedugan Kedung Panji Ada Enam Duku Yang Setiap Duku Itu Ada Subduku Lagi Duku Itu Duku Kecil Kecil Jadi Mari Nanti Kita Belajar Bersama Kita Diskusi Bersama Suatu Saat Di Kedung Panji Atau Dimana Tentang Kedung Panji Dan Kedung 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 Seterus Kalian Dimana Dulu Apa Yang Bisa Saya Aturkan Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mohon Doa Dan Pengestunya Semoga Channel Terlatan TV Bertambah Manfaat Assasanti Onorino Onoko Ono Awan Nampangan Salam Budaya Rahayu Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima